Hai sama Fabi ini ada beberapa banyak lembah ia mengetari pohon jambu ya ini bisa kita lihat ada mungkin ada ratusan ratusan ekor lembah yang banyak terbangan di sekitar pohon jambu Coba kita lihat ada apa atau mungkin dia makan bunga dari jambu ini atau apa Coba kita lihat Oke sama Fabi ternyata lembah-lempah tersebut berkumpul mungkin saja mereka baru saja untuk membuat sarang di pohon jambu atau salah satu ranting jambu ini seminggu tadi lapang-lempah ini akan berterbangan untuk makan atau mencari madu di bunga-bunga jambu ternyata mereka membuat sarang terbang atau untuk berkumpul dengan kloninya disininya di sini bisa kita lihat mereka mulai satu persatu berkumpul mungkin eh ratu dari lembah tersebut telah hinggap di pohon jambu ini sehingga untuk jalannya berkumpul atau keliling-kelilingnya berkumpul nah ini masih ada yang berterbangan masih ada beberapa ekor yang berterbangan ke kembali dan nah ini bisa kita lihat masih banyak yang berterbangan di sekitar pohon ini yang masih nah itu masih bisa kita lihat masih ada beberapa ekor tapi tidak sebanyak yang awal-awal kita melihat tadi nah itu bisa kita lihat juga masih ada yang berterbangan mungkin yang belum sempat untuk berkumpul nah makin lama eh kalau ini makin banyak berkumpul dan tadi cuman ada beberapa ekor atau sebagian yang hanya baru berkumpul di pohon jambu ini nah ini ini sekarang makin banyak semua sudah pada hinggap membuat gantungan kloninya semakin banyak walaupun di sekitarnya masih ada yang berterbangan sekarang bisa kita lihat nih ah ini perkumpulannya sudah mulai banyak banyak mungkin ada di sini ada ratusan mungkin walaupun mungkin makin lama makin besar untuk keloni-keloni yang telah berkumpul masih banyak yang berterbangan ini ada sebuah pohon jambu yang sekitarnya yang tadi ya kami mengira itu eh lebah yang memakan bunga jambu ataupun mencari madu di sini ternyata mereka membuat sarang untuk mungkin akan melakukan persitirahatan bagaimana di sini atau memang betul-betul membuat sarang nah ini saya kita lihat makin lama makin besar lebah-lebahnya ini ini adalah merupakan lebah hutan ya lebah hutan terlebah liar yang tentunya sangat berbahaya eh kalau untuk kita ganggu tapi cukup kita lihat kalau kita amati bagaimana cara mereka untuk membuat sarang atau berkumpul mungkin beberapa hari ke depan mereka akan mulai melakukan eh pembuatan sarang di sekitar sini nah ini ya masih bisa kita lihat ada juga buah jambu tetapi jambunya sudah tidak lagi berbunga bunga telah menjadi buah barangkali di sini mereka merasa nyaman ataupun merasa tempat ini yang lebih tepat untuk mereka membuat sarang biasanya eh satu bulan ke depan mereka eh telah siap untuk mengumpulkan madu nah disembahsi ini apa sudah tidak ada lagi yang berterbangan mungkin semua telah berkumpul di tempat sarang yang telah dibuat ataupun tempat ratunya berkumpul mereka telah berkumpul semua nah ini kan bisa kita lihat banyak sekali semua tetapi tidak ada kelihatan ratunya mungkin ya berada di tengah-tengah perkumpulan itu biasanya bagian luar ini adalah bahagian-bahagian yang menjaga eh perkumpulan karena ada pembagian kelompok-kelompok lebang ada yang untuk menjaga yang punya sengat kemudian ada yang nantinya berfungsi untuk mencari madu dan ada lagi yang tugasnya nanti menjaga telur dan memberi makan anak dan juga memberi makan teratu di kelompok-kelompok lebang ini karena ada beberapa kelompok-kelompok yang ada di dalam kelompok mereka mereka kasih Allah untuk kerjasama oke terima kasih bagi anda yang telah menonton di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh